Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana kali ini Samsul dan Miranti begitu senang karena Bidarti kembali menemui mereka Dan bersedia untuk membantu mereka agar bisa menghancurkan Pak Arjuna Tapi sepertinya justru kali ini Pak Samsul dan Miranti sudah masuk ke dalam perangkap Pak Arjuna ya guys Dimana ternyata Bidarti adalah salah satu orang suruhan Pak Arjuna untuk mengawasi Samsul dan juga keluarganya Karena Samsul sudah mengetahui jika selama ini Dimas selalu mengikuti dan kali ini Samsul pun percaya jika Bidarti akan mendukung semua rencananya Padahal seperti yang kita ketahui Bidarti tidak akan pernah lupa dengan jasa-jasa keluarga Pak Arjuna Yang sudah membuat anak Bidarti sukses dan menjamin semua biaya pendidikannya ya guys Dan kali ini Bidarti sebagai bentuk balas budi dirinya bersedia membantu Pak Arjuna untuk menjadi mata-mata bagi keluarga Samsul Dan rencana tersebut pun sepertinya akan berhasil karena Samsul dan Miranti percaya jika Bidarti berpihak kepada mereka Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana setelah Miranti berhasil memberitahu Tami siapa Jepri yang sebenarnya Dan Miranti pun terus mendesak Tami agar Tami mau memberitahu Novia sebelum Novia menikah dengan Jepri Miranti ingin pernikahan Jepri dan Novia gagal dan membuat Pak Arjuna hancur ya guys Dan Tami pun akan ikuti semua saran dari Miranti tersebut Tami merasa jika Jepri sudah membohongi Novia Tami pun meminta Joe untuk menemani dia untuk menemui Novia dan akan memberitahu Novia yang sebenarnya Tapi disitu Joe pun sempat memperingatkan Tami apakah Tami tega akan menghancurkan kebahagiaan Novia yang kedua kalinya Dan apakah Tami siap dibenci oleh semua orang Tapi Tami tetap bersikeras akan temui Novia dan menceritakan semuanya kepada Novia Tapi disisi lain dimana Jepri dan Novia beserta keluarga sudah mulai menginap di hotel milik keluarga Wardana Karena besok pernikahan Jepri dan Novia pun akan segera dilaksanakan ya guys Terlihat Novia yang begitu bahagia karena akhirnya hari yang dia tunggu-tunggu pun akhirnya tiba Bahkan pernikahan yang seperti inilah yang Novia impikan Tapi disisi lain Tami yang terus ingin menemui Novia Tami pun tiba di hotel dan memberitahu Novia jika dirinya sudah menunggunya Tapi apa yang terjadi Tami kembali mengalami kontraksi Dan bahkan Joe pun panik saat melihat Tami akan segera melahirkan Niat Tami untuk menceritakan semuanya kepada Novia pun gagal Joe pun segera membawa Tami ke rumah sakit Dan sepertinya pernikahan Jepri dan Novia pun akan berjalan dengan lancar Karena Tami gagal untuk ungkap siapa Jepri yang sebenarnya kepada Novia Tapi yang kali ini masih menjadi pertanyaan Apa yang sedang direncanakan oleh Pak Arjuna ya guys Sepertinya benar beda reti disuruh oleh Pak Arjuna Untuk berpura-pura mau membantu dan mengikuti semua rencana Samso dan juga Miranti Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulesan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton